Insyaallah kita kali ini akan membahas tentang huruf hija'iyah disertai dengan harokatnya dan insyaallah kali ini kita akan bersama-sama mengenal harokat dasar dari huruf hija'iyah yaitu harokat fathah kasral dan dom Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa assalihi wa man tabi'ahu wa mahu'ala nama ba'adu Alhamdulillah anak soleh dan soleh semua kita kembali bertemu dengan pelajaran tahsin Insyaallah kita kali ini akan membahas tentang huruf hija'iyah disertai dengan harokatnya dan insyaallah kali ini kita akan bersama-sama mengenal harokat dasar dari huruf hija'iyah yaitu al-hukat fathah kasral dan dom sebagaimana yang kita ketahui huruf hija'iyah itu ada 29 ya kita dengarkan lagu ini bersama-sama udah siap pak? siap al-hukat fathah jim ha-huk lak-zah-roh zay sin-sin-son do-do-do saya akan membahas tentangFirst Nah itu dia huruf-huruf hijaiyah yang 29 yaitu alif Nah huruf-huruf hijaiyah tersebut Jika kita memberi harokat dengan harokat fathah Kasara doma dan doma Maka kita tidak menyebut huruf lam itu menjadi lam Dan akan berubah tergantung dengan harokatnya Bunyinya itu akan berubah Contohnya lagi jika alif Alif itu sebenarnya tidak ada harokatnya Namun untuk belajar kita akan memberi harokat Dalam tulisan Arab itu alif yang berharokat itu Mesti diserai dengan huruf amdanamun Untuk belajar kita anggap saja alif bisa kita beri harokat Maka alif ketika kita beri harokat fathah Dia bunyinya tidak alif lagi tapi A Ketika kita beri harokat kasrah Dia akan berbunyi I Kita beri harokat doma Maka dia akan berbunyi U Sebelum kita memberi harokat huruf-huruf yang lainnya Dengan tiga harokat tadi Kita mesti mengenal dulu bagaimana harokat-harokat yang tiga ini Dilambangkan Harokat fathah itu dilambangkan biasanya dengan garis cil tipis di atas huruf Dan harokat kasrah itu dilambangkan dengan garis tipis pendek Mencil tentunya ya Di bawah huruf Dan dari doma Itu dilambangkan di atas huruf Seperti lambang huruf waw Wawnya berbentuk kecil Baik Kita akan menuju masing-masing huruf dengan tiga harokat ini Yang pertama huruf alif Kita anggap saja alif ada harokatnya ya Maka alif ketika dia berharokat fathah A akan menjadi A Harokat kasrah menjadi I Akan menjadi U ketika dia berharokat doma Huruf B Fathah menjadi B Kasrah menjadi B Doma menjadi Bu Ta Fathah menjadi Ta Kasrah menjadi Ti Dan doma menjadi Tu Fa, Fi, Su Ja, Ji, Ju Ha, Hi, Hu Merta Ho, Hi, Thu Da, Di, Du Da, Di, Du Ra, Ri, Ru Zazizu Sassisu Shashishu Sassisu Daudidu Potitu Zazizu Ari Aiku Roriru Fafitu Qaqiku Keku Keku Lalilu Mamimu Naminu Wawiyu Hahihu Aiku Yaiyu Yaitu masing-masing hurufi jaiyah ketika kita beri harokat, fatah, kasal, dan doma Sampai disini dulu Pengenalan kita terhadap hurufi jaiyah berharokat Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan harokat-harokat yang lainnya Semoga bermanfaat Sebelum kita selesai menonton ini Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like pada channel ini Semoga dengan subscribe dan like yang diberikan bisa membuat channel kita ini berkembang Dan kita bisa belajar bersama-sama Bila taufik wajayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati